Indonesia gagal menjadi juara di FVC Jalan Cup 2023 setelah kalah dari Vietnam dengan skor 23 pada Minggu 25 Juni 2023. Dalam laga yang dikelar di Gortri Derma Gersik itu, laga berjalan cukup sengit, menghabiskan lima set dan memakan waktu hingga 2,5 jam permainan. Laga berjalan alot di mana Indonesia sempat tertinggal di set pertama dan mampu membalikan keadaan di set ketiga. Namun di set keempat dan kelima, Vietnam tampil lebih baik dan berhasil memenangkan 2 set terakhir itu. Akhirnya Indonesia kalah dengan skor 23, 18-25, 27-25, 25-21, 20-25, 13-15. Hasil ini membuat Indonesia harus memupus harapan untuk tampil di FIVB Volleyball Challenger Cup yang akan dikelar di Perancis bulan Juli mendatang. Di awal set pertama, kedua tim cukup sengit saling berebut poin. Oposite Indonesia Megawati Hangestri masih menjadi tumpuan di awal set. Vietnam yang memperoleh kesempatan game poin sebanyak 10 kali. Akhirnya menuntaskan set pertama dengan kemenangan 18-25. Builder CS mengawali game kedua dengan cukup baik. Hadirnya Aulia Suci di set kedua cukup memberi warna. Indonesia sempat mendapatkan set poin terlebih dulu. Namun Vietnam langsung meresponnya. Setelah berulang kali melakukan serangan, akhirnya Indonesia mampu menutup set kedua dengan poin 27-25. Di set ketiga Indonesia mengawali poin dengan cukup baik. Indonesia sempat unggul jauh di poin 17-9. Indonesia mampu menjaga konsistensi di akhir game ketiga. Dan menutupnya menjadi kemenangan 25-21. Vietnam memperbaiki permainannya di set keempat. Mereka tampil lebih baik dibanding sebelumnya dan membuat perolehan poin kembali ketat lagi. Pada set keempat ini Indonesia harus puas mengakui keunggulan Vietnam dengan poin 20-25. Permainan berlanjut ke set kelima. Kedua tim saling ngotot menampilkan permainan terbaiknya. Namun Vietnam cukup konsisten mendapatkan poin. Alhasil Vietnam akhirnya memenangkan set kelima dengan poin 13-15.